Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Shifa Azhara dari jurusan Statistika tahun 2019 Nah berikut merupakan tugas akhir praktikum meta-analisi saya yang berjudul Katheter Vena Sentral yang diobati dengan anti-infeksi untuk pencegahan infeksi aliran darah terkait katheter Nah yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu Uts ratio. Apa itu Uts ratio? Uts ratio adalah perbandingan peluang kejadian sukses dengan peluang kejadian gagal. Uts ratio ini sering digunakan pada data uji klinis untuk membandingkan risiko perkembangan penyakit pada orang yang tidak mendapatkan perlakuan medis dengan orang yang mendapatkan perlakuan medis Nah terdapat 3 ketentuan nilai Uts ratio. Yang pertama yaitu jika nilai Uts ratio sama dengan 1 artinya tidak ada perbedaan risiko antara grup eksperimen dengan grup kontrol. Yang kedua jika nilai Uts ratio kurang dari 1 artinya grup eksperimen memiliki risiko lebih rendah dibandingkan dengan grup kontrol. Yang ketiga yaitu jika nilai Uts ratio lebih dari 1 artinya grup eksperimen memiliki risiko lebih tinggi atau meningkat dibandingkan dengan grup kontrol. Nah ada 3 metode yang dapat digunakan dalam fixed effect model. Yang pertama yaitu metode inverse variance metode ini merupakan metode untuk memperoleh estimasi efek size gabungan di mana masing-masing efek size ini dibawah terlebih dahulu dengan satu per variansinya. Nah yang kedua adalah metode P2. Metode ini adalah metode yang akan kita gunakan pada analisis kali ini. Metode ini dinyatakan sebagai perbedaan di antara perhitungan yang diamati dan yang diharapkan untuk mengestimasi logout ratio gabungan. Nah metode yang ketiga yaitu metode mental handsel. Metode ini adalah salah satu metode pengujian adanya variable perancu di mana data datanya distransifikasi dahulu menurut variable perancunya. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan mengukur heterogenitas. Identifikasi heterogenitas ini dilakukan untuk melihat variabilitas yang ada sehingga dapat diketahui model manakah yang paling cocok untuk dapat diterapkan dalam meta-analisis. Nah untuk menghitung besarnya heterogenitas maka dapat digunakan nilai dari statistik uji I kuadrat. Di mana jika nilai I kuadrat berkisar antara 0% sampai 25% maka efek size-nya termasuk dalam heterogenitas rendah. Jika nilai I kuadrat berkisar dari 26% sampai 50% maka efek size-nya termasuk dalam heterogenitas rendah. Selanjutnya jika nilai I kuadrat berkisar dari 51% sampai 75% maka efek size-nya termasuk dalam heterogenitas yang cukup tinggi. Nah yang terakhir yaitu jika nilai I kuadratnya berkisar dari 76% sampai 100% maka dapat disimpulkan bahwa efek size-nya memiliki heterogenitas yang sangat tinggi. Nah data yang akan kita gunakan kali ini adalah data studi tentang katheter vena sentral yang diobati dengan anti-infeksi untuk pencegahan infeksi aliran darah terkait katheter. Nah berikut merupakan data yang akan kita gunakan dimana sebenarnya disini terdapat hanya 8 penelitian. Namun Jagger et al melakukan 2 kali penelitian di tahun yang berbeda dan mendapatkan hasil yang signifikan berbeda. artinya data yang akan kita gunakan dihitung 9 peneliti. Nah disini terdapat 9 peneliti dengan 5 keterangan dimana yaitu yang pertama adalah year atau tahun dilakukannya penelitian. Yang kedua yaitu X1 atau jumlah kejadian pada kelompok eksperimen. Selanjutnya yaitu T1 adalah jumlah pasien pada kelompok eksperimen. Nah selanjutnya yaitu X2 adalah jumlah kejadian pada kelompok kontrol dan T2 adalah jumlah pasien dalam kelompok kontrol. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu sumari data atau ringkasan data dimana disini dapat dilihat autor atau peneliti terdapat yaitu 9 peneliti. Selanjutnya yaitu pada variable tahun didapatkan tahun yang paling pertama adalah tahun 1996 dan tahun paling terakhir adalah tahun 2005. Nah selanjutnya yaitu X1 atau jumlah kejadian pada kelompok eksperimen dimana didapatkan nilai minimum yaitu 1, nilai maksimum yaitu 17, dan nilai rata-ratanya yaitu 5,33 selanjutnya yaitu T1 adalah jumlah pasien pada kelompok eksperimen dimana didapatkan jumlah pasien minimum yaitu 320 pasien dan jumlah pasien terbanyak adalah 12.012 pasien dan pasien rata-rata per tahunnya yaitu 2.864 pasien nah masuk ke variable X2 yaitu jumlah kejadian pada kelompok kontrol dimana didapatkan nilai minimum yaitu 1, nilai maksimum yaitu 15, dan nilai rata-rata yaitu 8,55 nah variable yang terakhir yaitu T2 adalah jumlah pasien pada kelompok kontrol dimana jumlah pasien yang paling sedikit yaitu 440 pasien dan yang paling besar adalah 10.962 pasien dengan pasien rata-rata per tahunnya yaitu 2.845 pasien nah selanjutnya yaitu nilai ulstrasio disini nilai ulstrasio menggunakan metode peto dan software yang digunakan yaitu software R didapatkan disini nilai ulstrasio yang paling besar adalah nilai ulstrasio yang didapatkan dari penelitian oleh Jager pada tahun 2001 yaitu dengan nilai 1,3100 artinya kemungkinan kejadian katheter venasentral yang diobati dengan anti-infeksi untuk pencegahan infeksi aliran darah terkait katheter 1,3100 kali lebih besar daripada kejadian katheter venasentral yang tidak diobati nah selanjutnya kita melihat nilai ulstrasio pada fixed efek model yang didapatkan yaitu 0,6630 sedangkan nilai ulstrasio pada random efek model adalah 0,6393 disini dapat kita lihat bahwa nilai ulstrasio nya itu lebih kecil daripada 1 nah nilai ulstrasio yang lebih kecil daripada 1 artinya group eksperimen memiliki risiko lebih rendah dibandingkan dengan group control seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya nah jika dilihat dari nilai V-value nya fixed efek model mendapatkan nilai 0,0224 sedangkan untuk random efek model didapatkan nilai V-value yaitu 0,0352 pada taraf alpha 0,01 maka random efek model berpengaruh terhadap model sehingga informasi yang terdapat dalam fixed efek model lebih kecil daripada random efek model nah disini dapat dilihat bahwa nilai tau yang didapatkan adalah 0,0894 yang artinya nilai varian dari pengobatan karakter verna sentral dengan anti-infeksi untuk pencegahan infeksi aliran darah terkait kateder adalah 0,0894 nah disini kita dapat mengidentifikasi heterogeneitas dengan nilai i kuadrat ini dapat dilihat disini nilai i kuadrat yang ditapatkan adalah 22,6% dimana dalam kategori 22,6% ini heterogeneitas nya adalah heterogeneitas rendah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang forest floor di dalam output forest floor terdapat garis-garis horizontal yang mana terdapat kota abu-abu di bagian tengahnya nah garis horizontal ini yang melewati batas 1 garis yang tidak putus-putus ini dapat dinyatakan penelitiannya itu tidak signifikan nah pada output ini dapat dilihat bahwa hanya ada dua saja yang tidak melewati batas 1 ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hana pada tahun 2004 dan juga Jaeger et al pada tahun 2005 maka dapat disimpulkan selain Hana dan Jaeger penelitiannya itu tidak signifikan atau tidak bermakna selanjutnya kota abu-abu yang berada di bagian tengah garis horizontal ini menunjukkan seberapa besar nilai bobot yang didapatkan dari penelitian penelitian ini nah disini dapat dilihat bahwa kota abu-abu yang paling besar adalah kota abu-abu yang berada pada penelitian Logie et al artinya nilai bobot yang paling besar adalah nilai bobot yang didapatkan dari penelitian oleh Logie et al dimana nilai bobotnya yaitu 25,8% nah berdasarkan forest plot ini dapat dilihat bahwa nilai rasio yaitu bernilai 0,66 artinya kemungkinan kejadian kateder penasentral yang diobati dengan anti-infeksi untuk penjagaan infeksi aliran darah terkait kateder sekitar 0,66 kali lebih besar daripada peluang kejadian kateder sentral yang tidak diobati dengan selang kepercayaan 95% dan juga confidence interval dimulai dari 0,47 sampai 0,94 nah berdasarkan nilai estimasi sebesar 0,66 ini maka dapat disimpulkan yaitu tidak ada nilai perancu pada kejadian kateder penasentral yang diobati dengan anti-infeksi untuk pencegahan infeksi aliran darah terkait kateder nah mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan semoga dapat dimengerti lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada yang kurang dari penjelasan saya mohon bimbingannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih